Yo, what's up men, what's up bro? Pali lagi di Agri Is Me Channel Kali ini kita akan bahas Review mengenai Olahan magot men Jadi, untuk teman-teman semua yang budidai magot Kita coba belajar Atau review dari teman-teman lainnya Untuk bisa mengolah magot Kali ini adalah review tentang Magot, dry magot Magot kering men Oke, tetap ikuti, jangan lupa subscribe disini men Oke, thank you ma men Akan bisa sendiri dengan sedikit nanti Pasir akan bisa dengan sendirinya Nah, oke Subscribe dulu ma men Thank you Coba kita coba lihat ulasan dari Channelnya Mau ulana men Jadi, silahkan subscribe juga Channel dari Restu Maulana Disini Tetap-tap olahan magot Dry magot Nah, ini caranya ternyata sederhana men Sangat sederhana ya teman-teman semua Jadi, disini kita bisa lihat Pasir di ayat Pakainya pasir coy Jadi, ini super-super mini industri ya UMKM super mini industri Untuk bisa mengolah magot Pakainya pasir Karena, karena Pemakaian pasir ini Untuk bisa Menanggulangi Rak yang terjadi Oke, ini magotnya sudah mulai dicemprungkan Kita coba lihat Reaksinya seperti apa ya Masirnya mungkin harus pasir yang sudah dihaluskan Sudah di Ayak ya Disaring Nah, ini coba mulai di Digoreng magotnya Teman-teman semua Oke Jadi, teman-teman semua Kendala dari magot Biasanya itu Awalnya untuk bisa digoreng Itu kadang-kadang kita Kalau tidak tahu teorinya Kita kira-kira magotnya kempes Ya, magotnya dari kempes Bisa berkembang men Oke, lanjut Nah, disini intinya Magotnya mulai panas ya Mulai panas Mulai ada uapnya Magot itu jadi Magot itu kering Memang prosesnya adalah Kempes terlebih dahulu men Artinya Lemak-lemaknya Atau cairannya itu Ada hilang semua Jadi, hilang semua Itu Penyebab dari magot Mempes jadi kecil Oke, disini Kita harus tetap olah Tetap aduk-aduk ya Teman-teman semua Agar merata dan Bisa segera Hilang Airnya lah Air di magot Karena magot gunanya Ada banyak air Selain dari lemak ya Ini magotnya Menyusur dan mulai kering Ya Nanti otomatis Kalau Sudah mulai Sudah kering Nanti akan Mengeluarkan Seperti Rotok-rotok Korn ya Jagung ya Jagung kering ya Nanti setelah ada Plotok-plotok Itu menandakan Magotnya akan Mulai Matang Mulai matang ya Teman-teman semua Jadi setelah ada Plotok-plotok Nanti mulai matang Itu tandanya Kolahan magot Benar-benar super mini Radisional Nah, sepertinya Sudah menunjukkan Mulai matang ya Digeringkan Tinggal ditiriskan ya Teman-teman Disaring Dari Ini diayak juga nih Diayak ya Untuk bisa Mengeluarkan pasirnya Nah, nanti PR-nya adalah Seberapa Konversi rasionya Artinya Berapa tadi magot yang Dimasukkan Untuk bisa diolah Nanti hasilnya berapa Setelah magot kering 1,4 kg Hasilnya adalah Ternyata 400 gram Jadi seperti itu Men Jadi 1,4 kg Hasilnya adalah 400 gram Itu Pengurangnya Lumayan Banyak ya Karena memang Magotnya Sudah Lemaknya hilang Airnya hilang Jadi begitu ya Teman-teman Agot ya Tetap ikuti Dan jangan lupa Subscribe disini Dan apa disini Oke Thank you Kemudian